Intro 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 Buat saya Yang memang biar yuk cio Pemaja Terbiasa Dengan kola hidup sehat Ketika Menikah dan punya anak Akhirnya punya kebutuhan Jauh lebih besar tentang Bagaimana sih sebenarnya Dunia kehidupan itu seperti apa Dan pas banget Waktu itu ada teman Diana namanya Lalu nana Waktu itu mereka mengadukin buku Jadi begitu Saya baca buku itu Saya ingat bukunya dari Purnamawati Bukunya Q&A For Smart Parents For Healthy Children Jadi dari situ baru Saya tahu ada Dr. Wati Dengan komunitas minisahatnya Dan buat saya Itu sebuah tempat Yang independen Yang netral Yang menjawab hampir semua pertanyaan saya Bahkan Banyak ilmu baru Yang saya tidak pernah tahu Tentang kesehatan anak-anak Dan itu sejalan Dengan apa yang saya jalani sebelumnya 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 Sebelum punya anak Kalau urusan kesehatan anak-anak Kita harus mau tahu Tentang keluhan-keluhan Dan cara mengatasi Yang paling Minim risiko buat anak Yang paling bisa benedik juga buat dia Walaupun Minim risiko Tapi bukan berarti Apa namanya Obat itu juga jahat Maksudnya walaupun Dia ada resepinnya Saya juga benar Jadi banyak banget hal yang kita bisa pelajari Kalau kita Mau cari Kalau kita mau memanfaatkan Perkembangan tubuh di saat ini Dan kalau kita Cari tempat yang tempat Halo mamanya kita Kita sudah melakukan beberapa sesi Koto-koto Sampai tiba waktunya Denden ini Sudah mulai krenggi Minta Nenen Tangannya sudah mulai masak madu Coba bilang sama mama-mama kita Denden biasanya kalau minta Nenen Dan ini Denden biasanya Beritahu Ini 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 Dadah, aku menanen dulu ya, sampai ketemu lagi ya. Halo Mama Nakita hebat, ingin melihat behind the scenes pemotretan saya dan Den Bagus? Kayak apa sih kreginya Den Bagus di foto-foto atau saat-saat dia mau diarahkan? Jangan lupa beli tabloik Nakita untuk melihat aku, Den Bagus tentunya.